yang tubuhnya tinggi banget nih jadi untuk pemasangan nanti memakai skabodeng tingkat dua dan ini untuk cil bojil lagi lagi siswa melungkiring ya melungkiring oke kita lihat setangan bagian tangan jadi ini untuk tangannya sudah dibungkus ini segera tuh ya ini dari belakang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kaper vlog kembali lagi keliling-keliling lagi untuk melihat berbagai macam arah-araan yang akan dibatuhkan mereka tak berkeliling hari saya Idul Fitri tahun 2023 dan sebelumnya saya mohon maaf untuk teman-teman yang banyak sekali yang komentar suruh review ada yang minta ke parti ada yang minta ke ponosalam terus pokoknya banyak sekali mohon maaf untuk saat ini saya belum bisa ke sana ya mungkin nanti suatu saat insya Allah saya akan ke sana dan saya yakin untuk teman-teman di daerah pati daerah wonosalam terus daerah runtur pokoknya banyak yang komentar itu ya saya yakin arah-araan di daerah itu pasti juga bagus-bagus ya untuk sementara saat ini mohon maaf sekali lagi mohon maaf saya belum bisa saya keliling di daerah situ oke kali ini saya keliling di Desa Sidorjo Kecamatan Karangawin Kabupaten Demak dan ini saya menemukan satu ini guys us ini suka juga sudah mulai tahap pembungkusan ini besar sih kali ini Oh ini bikin apa Oke kita akan tanya-tanya nanti guys dan ini sudah memasuki tahap pembungkusan nah ini jadi ini ya kalau di daerah Sidorjo itu kebanyakan pembungkusannya itu ya itu dibungkus bagor dulu ini jadi nanti setelah dibungkus bagor atasnya nanti terus dibungkus kertas semen Uwes ini bikin apa ini naga kayaknya ini besar sekali nih Oh sampai ini bawah skabuting tingkat dua ini jadi ini masih proses apa pembikiran kepala kayaknya Oke kita dekati ya Oh ini untuk kaki-kaki juga sudah dibungkus dibungkus dan untuk buntut buntutnya dua tanah gigas Oh untuk ekornya ekornya panjang banget ini untuk ekor kita kelilingi nah kita kelilingi Oh ini bagian tubuhnya tinggi banget eh jadi untuk pemasangan nanti memakai skabuting tingkat dua dan ini untuk kaki-kaki sikil ngarepi mas ya Oh ini bisa gerak nggak mas ya Oh jadi ini nanti yang gerak kaki depan ini guys Nah untuk kaki depan ini untuk rangkanya juga sudah jadi jadi tinggal pembungkusan terus tinggal ditempelkan jadi nanti untuk kaki depan ini bisa gerak wujudnya ini bisa gerak wujudnya ini rangkanya sudah jadi semua dan ini pembikiran kepala lagi mas ya ini udah meluang nih mas Nogo 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 Oh ya ini kepala ini nanti juga nanti bisa gerak ini soalnya dapetan ini gas tuh ini wujudnya keren oke untuk bagian kepala jadi masih sekitar 40 persen kemas ya untuk bagian kepala ini mojek dibentuk-bentuk mas ya ini juga berapa ini ya kayak sungguh terus ada sungguh ini biasanya ada sungguh ini nah ini jadi sekitar 40 persenan untuk untuk kepala ini gua di tenang guys di duur biasa ini gede nih mas ini padahal aku nengarannya soalnya apa pemasangannya kepala nanti ya ini gue suka bodeng tingkat luruh ini suka bodeng tingkat luruh tingginya sekitar 4,5 meter mantap yang akan mewarnai ini yang mewarnai ini mas kasmir jadi ini kalau ini alhamdulillah kemarin ada pandemi ada pandemi ini itu mulas arah-araan pas pandemi tapi 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 kan pandemi serana ini 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 jadi ini 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 di 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 ini ini masih kurang sayap ini guys sayap yang keren? ya iya oh iya jadi nih oh ini nanti juga ada sayapnya wuiz keren ini untuk arsiteknya, arsiteknya mas apa ini? mas Gondol mas Gondol? mas Maman ya mas Maman, arsiteknya oke, mas Maman sudah di arsiteknya oke, ini yang ngantuk, ini yang ngontrol, jadi aku tidak ada kesalahan, langsung disabit oke, pokoknya nanti kita pantau terus guys, kita pantau terus, pengacetannya nanti seperti apa terus jadinya nanti seperti apa, nah, kita pantau terus oke, kita lanjut lagi keliling di desa Sidorjo dan ini ada satu lagi nih guys, ini tepatnya di Dengkeng, Sidorjo, Kecamatan Karangkaman, Kabupaten Demak nah, dan ini juga sudah memasuki proses pembungkusan, ini besar juga nih, berarti di era Sidorjo ini ya bikinnya besar-besar semua nih guys wuhh ini, oke, tapi ini masih sepi nih guys masih sepi, untuk teman-teman dan pemuda-pemuda Dengkeng ini belum pada merapat ini kayaknya yang merapat nggak bocil-bocil lagi hahaha wuhh rame guys tapi tapi itu pemuda-pemuda ini belum pada merapat jadi, ini sepi nih guys dan ini memasuki proses pembungkusan ini dipasang lampu sih udah dikasih lampu oke, kita langsung dekati kita review satu persatu guys ya ini untuk ini apa ini? siluman banteng siluman banteng jadi untuk pemuda-pemuda ini belum ada yang datang ini yang tanya-tanya ini bocil-bocil ini ini bisa meluang ini gak? ini bisa bocil-bocil rame ini guys oke, kita lihat tangan-bagian tangan jadi ini untuk tangannya sudah dibungkus ini segera atau ya? sudah segera lagi wuhh jadi untuk bagian tangan ini bisa gerak berarti kanan-kiri bisa gerak terus bagian tubuh juga sudah dibungkus oh untuk kepala ini kepala mungkin lagi proses pembikinan terus kita lihat kita kelilingi oh ini untuk bagian kaki ini juga besar guys bagian kaki ini juga sudah dibungkus jadi sama seperti tadi untuk di daerah sini ya untuk pembungkusannya itu dibungkus memakai bagor dulu setelah memakai bagor baru nanti atasnya dibungkus memakai kertas semen ini buntutnya juga sebesar sekali ini buntut nah ini untuk kepala kepala ini jadi ini ini oh ini kepala ini ya wih keren ini guys ini kepala juga kayaknya sudah memasuki proses pembungkusan oh ini juga dibungkus ini juga dibungkus memakai bagor dulu setelah bagor nanti dibungkus kertas semen oke kita lihat oh ini mulutnya ya kamu mulutnya bisa gerak ya tidak oh yang di sini oh mulutnya oh ini guys jadi ini untuk bagian mulut yang bewah ini nanti gerak-gerak megar mingkup nyaplok-nyaplok kekir hidung bagian hidung ini bagian mata ini sunggu teh jadi apa mau jenis ini celuman banreng ini dinding keng ini guys wih keren ini oke kita lanjut lagi keliling lagi di desa sederjo Kecamatan Kanangawen Kabupaten Demak ini saya meloncat ini guys ke Teguhanukulon jadi berdekatan dengan desa sederjo ini saya menemukan pas saya lewat ini menemukan satu ini guys ini juga sudah proses pembungkusan ini ini juga besar dan yang belum jadi ini kayak eh bagian kepala oke kita dekat ini kira-kira bagian apa ini ini kayak dinosaurus atau apa ini ya nah ini untuk apa eh buntut ekore ini untuk ekor juga sudah dibungkus oh ekor nanti bisa gerak nih guys nah ini ada pipane jadi untuk ekor ini bisa gerak nanti nah ini kita lihat duduk aneh oke wah pinggungnya celepet-celepet ini guys nah ini duduk aneh oh iya oke ini ini dudaan apa besi yang terpasang di ekori tadi jadi untuk ekor bisa gerak-gerak ini pembungkusannya sudah semua kayak oh bagian jari-jari yang belum ini tapi untuk jari yang sebelah sini sudah dibungkus bungkus tapi untuk tangan di depan di depan itu belum belum dibikin ini belum dibikin oh yang di depan ini nanti bisa gerak soalnya ini ada bepana ada bepanya ini kanan kiri kayaknya nah ini ini bikin tirek ini kayaknya bikin tirek ini gimana tirek ses tirek saya kurang apa ini berarti kepala kepala ini bisa dirangkai atau durung belum oh belum dirangkai ya oh kepala ini belum dirangkai ini guys ambil single 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 jari-jari tangan oh tangan ya sudah ini harus dibungkus ya oh untuk bagian tangan ini guys ini sudah dibikin dan sudah dibungkus cuman belum ditempel ke sini dan kepala masih proses perangkaian jik jirangkai oh ini guys ini untuk kepala ini sudah hampir 70% soalnya sudah dibungkus ini ya jadi ini nanti kepalanya bisa gerak terus terus untuk lambingisor oh iya seperti biak apa seperti apa yang di sederjo tadi untuk bagian mulut yang bawah ini juga bisa gerak ini oh iya ini jadi ini sudah dibungkus nah dan ini tangan tangan yang di depan tadi ternyata sudah dibungkus tinggal nempel ke oke itu ada pralone nanti bisa gerak tuh besar sekali ini guys ini tambangnya jadi oh kepala ini nanti bisa gerak ini ada tambangnya sudah siap di sini ini besar nih guys dan juga sudah naik ke songkro ini besar ini besar besar oke oke kita lanjut lagi nah ini menemukan satu lagi nih guys wusss ini juga besar sekali ini bikin apa ini ya oke kita dekati jadi untuk daerah sidorco ini ya ini bikinnya besar-besar semua ini guys nah ini ini juga tingginya sama dengan sekaboding di tumpuk loro jadi setiap sekaboding ini sekitar 2 meteran ini apa tumpuk loro berarti 4 meter jadi ini tingginya sekitar 4 meter kalau ini malah lebih nih besar sekali oke kita dekati untuk bagian kaki ini juga sudah dibungkus oh ini malah bungkus sudah dibungkus semua dibungkus semua jadi apa ee tinggal pembungkusan saksemen untuk pembungkusan begor ini sudah dibungkus semua ini bener-bener besar nih jadi sama guys sama di daerah sidorco setiap pembungkusan jadi untuk pembungkusan pertama itu memakai begor dan nanti setelah begor terus langsung dilanjut ee atasnya dikasih kertas semen wess ini tidak apa-apa macan macan ini bacil-bacil dan untuk pemuda-pemuda ini juga masih sepi belum dikharap mungkin dikharapnya harus dikharapnya tapi macan ogo-go macan ogo-go macan wess ogo-go macan ini bacil-bacil ini itu berarti jika kurang apa ini jika kurang apa ini ini tapi jika itu ini urung ini ini yang gerak ada bagian kepala guys bagian kepala nanti gerak oke kita lihat sebelah sini oh ini oh ini ya ini bagian tangan terisi-terisi ini guys ini sudah jadi ee nanti tempel ke sini jadi masih untuk orang angk ini masih kurang terisi-terisi kanan kiri sama kepala tapi untuk bagian dari sini sudah jadi ini mungkin tinggal pembungkusan semuanya ini sudah dibungkus wess wess besar sekali ini guys kita putari nah ini dari belakang hmm kemudian tenang ini mantap oke dan ini nanti ini saya patuh terus guys jadi untuk pengecatan terus nanti jadinya seperti apa nanti kita parani lagi nanti jadi itu tadi berbagai macam arah-araan yang dibuat untuk mereka tak berkeliling hari Yadul Fitri tahun 2023 di Desa Sicorejo Kejabatan Karangawin Kabupaten Demak oke terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini selamat menonton video ini sekian dari saya Kapur Vlog mengucapkan pertanyaan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih